Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, gimana kabarnya hari ini? Baik Sehat ya? Sehat Harus tetap ceria meskipun udah sore Hari ini sesuai dengan jadwal kita, kita akan Oh iya Farel dan Ryan hari ini akan presentasi bercerita mengenai proyek yang sudah dibikin Sebelum itu KA6 ucapkan terima kasih dulu kepada Farel dan Ryan yang sudah menyiapkan proyeknya Kemudian terima kasih juga kepada teman-teman sama Bundanya Ryan Mungkin ikut hadir juga Bundanya Farel hari ini dan teman-teman semuanya Ikut serta dalam menyaksikan Farel dan Ryan bercerita seperti itu Oke, langsung saja kita mulai Nanti untuk khabannya pertama akan presentasi dulu Yang pertama itu adalah Farel, kemudian yang kedua Ryan Setelah sesi presentasi Setiap masing-masing ya, masing-masing Farel presentasi Itu nanti kita ada sesi diskusi Jadi setelah Farel presentasi nanti bercerita di depan sini Farel masih tetap di depan nanti kita diskusi bareng kayak gitu Nanya-nanya ke Farel tentang proyek yang sudah dibikin Begitu juga sama Ryan, nanti ketika sudah selesai presentasi Kita akan tanya-tanya juga terkait dengan proyek yang sudah dibikin sama Ryan ya Oke, sekarang untuk yang pertama presentasi itu adalah Farel Recording in progress Farel udah siap? Udah Udah siap? Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hari ini aku presentasi pesawat Poker DR1 Identifikasi masalah aku buat Poker DR1 karena nggak ada yang buat Di toko orangnya sama di toko mainan juga nggak ada Ada di.. Apa lagi ya? Itu warna nggak ada akhirnya malam Aku baca buku kesawat tempur itu Dunia bukunya kesawat tempur itu Aku dapat informasi dari sana Kalau pesawat ini bersayap dua Eh, bersayap danda Ada di toko orangnya bisa melarung baling-baling Dan itu berwarna merah dan ada sama Kekaisaran Jerman Digunakan pada peratunya satu Dari saya membuatnya Saya membuat pola dari kertas Dan digunting di kardus Ada gitu tinggal buat aksesoris dan gitu ditempel Nah, hanya pertama Membuat badannya Kedua Pasangkan sayapnya Lalu Ketiga Pasang sayap atas Ketiga Pasang roda bawah Ketiga Saya pasang penyambang belakang Ini foto saya saat membuatnya Oke Oke Terima kasih Farah atas penjelasannya tentang proyek pesawat Torker DR1 Oke Jadi tepuk tangan sekali lagi Oke Oke Selanjutnya kita akan Diskusi dan apresiasi ya Diskusi dan apresiasi dari Teman-teman semuanya yang ada disini Boleh bertanya apa saja Atau dari layan juga nanti boleh bertanya sama Farel Terkait dengan pesawatnya Farel Oke Ada yang mau bertanya Aku mau nanya boleh Pak Ida Faris silahkan Dalam pembuatan proyeknya ada tingkat kesulitan gak? Ada Ada sulitnya Pas buat Padahal ini pasan matanya Waktu itu kan ke kanan Kan buat desainnya yang itu Desainnya banyak masalahnya Jadi buat tulang yang baru Oke Terus ini pas mulung Tadinya mau dipasang yang baru Tapi Kayaknya susu jadi dilipetin aja Jadi gak sedikit susah Oke Oke Jadi waktu pemasangannya ya Pemasangannya ada Bikin desain lagi yang baru Berarti Farel ini terinspirasi dari Perang Dunia ya? Faris itu menyukai Pesawat Helikopter Perang-perangan gitu Lain Perang Dunia ya? Sukanya pesawatnya doang Sukanya pesawatnya aja Oke Oke Bagus Ada lagi yang mau bertanya? Ini Kak Okta Ini Kak Okta Ini Kak Okta Ini Kak Okta Lihat Oh Kak Okta Mau lihat pesawatnya Farel Boleh dinyalakan Ini sama Farel aja Kalau dinyalakan Oh iya Oke Dinyalakan ya Oke 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 Itu menggunakan mesinnya Mesin apa Farel? Di namanya Gak mau Gak mau Oh Energinya Dari mana? Dari listrik yang ada di bawah Oh iya Sumber energinya pakai apa? Sumber energinya pakai bimu Apa pakai bensin? Apa pakai listrik? Di dunia ya Kak Ini pakai ini ya Listrik Oh iya listrik Sumbernya dari mana? Pakai di baterai Oh iya Apa itu namanya? Itu pesawat Perang Dunia ya? Iya Buat Amerika Apa ini di situ Amerika Ya oke Oke Masih Oke 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 Kalau itu terbuat dari apa? ухananya? , Oh dari kayu Buatnya Kayaknya dari apa? Anak Salat ini aku buatnya mbak sendiri, aku pakai tokan kayu yang pakai sama kakak aku di Bantung wow, keren ya kaling-kalingnya bisa muka nggak? bisa oke, itu belum ada energinya ya, belum ada ya oke, niatnya mau dikembangin lagi nggak? biar ada mutarnya aku mau nanya lagi boleh ya, kak Fede mau nanya lagi berarti farel cita-citanya mau jadi pila? iya oh iya, iya oke, terima kasih oke, terima kasih ada lagi ya, berbicara cipu kakak dulu baik, 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 baik oke ini kan pesawat farel sudah jadi ya kalau misalkan ada waktu lagi, bisa dikembangkan lagi apakah pesawat ini bisa dikembangkan? pertama, apakah bisa dikembangkan? yang kedua, farel ingin memukankan seperti apa? itu tuh kalau aku mau nambahin lagi, mungkin aku dibuat ikut ke manito desainnya aja terus nanti aku ambil desainnya udah kita bikin nanti apa sih belum nambahin, misalnya cuma saya cancun tapi mungkin kembalinya diganti pakai mesin project gitu semuanya oh oke, keren rencananya mau buat kayak misalnya kayak alat untuk ngebuka ininya otomatis gitu oh iya itu nanti isinya kayak misalnya apa ya ujin telur ah senjata kewajan oh terima kasih banyak Pak Rell atas project dan presentasinya bagus banget dan ini-ini luar biasa karena Pak Rell ini sangat tertarik dengan senjata-senjata ataupun pesawat yang dipakai di Perang Dunia 1, Perang Dunia 2 ini banyak banget yang diadak tahu karena kalau masih lagi datang gitu ya kanan-kanan kalau yang ini tuh pesawatnya jadi gini-gini banget, saya nggak tahu apa-apa saya nggak tahu ini pesawat yang tipe yang mana ya saya tahunya kan pesawat-pesawat komersil aja yang biasa buat nganterin kita gitu ya oh malah tahu memang Farel luar biasa disitu lupa ngetahuan tentang pesawat Perang Dunia tuh banyak banget oke sekali lagi terima kasih banyak Farel kita beri aplaus sekali lagi oke nah itu dia tadi project buatan Farel keren banget ya idenya Farel membuat pesawat Fokker DR1 loh nggak hanya satu Farel membuat dua pesawat good job Farel mau bisa bikin robot seperti Farel juga yuk gabung di Nano Robotik terima kasih Terima kasih telah menonton!